Intro Namo Tasa Vagavatu Arhatu Sama Sambutasa Namo Tasa Vagavatu Arhatu Sama Sambutasa Namo Tasa Vagavatu Arhatu Sama Sambutasa Sungguh senang hari ini saya dapat karma baik Bisa memberikan sharing dhamma di cetia tercinta cetia panasika Sesuai yang sudah diinformasikan Tema yang akan saya bagikan pada pagi hari ini berjudul Habis gelap terbitlah terang Maaf suara saya terdengar dengan jelas Ya karena ini direkam jadi suaranya seperti ini Kita semua tahu bahwa saat ini Kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang sudah 3 tahun lebih Belum ada tanda-tanda berakhir Dan telah menimbulkan banyak penderitaan Bukan hanya di sosial ekonomi juga di kehidupan manusia itu sendiri Perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Shopee Dan perusahaan-perusahaan lainnya mulai mengurangi karyawan Dan itu menimbulkan jumlah orang pengangguran semakin hari semakin banyak Dan banyak orang mengalami kerisauan Kerisauan mati pada saat orang dalam kesulitan seperti inilah Maka sifat asli orang akan nampak Nah ini juga dikatakan di dalam suta Ada empat jenis manusia di dalam anggutara nikaya Yang pertama Tipe orang dari gelap menuju gelap Pada saat dia di PHK Dia bingung tiap hari harus ada pengeluaran Dan dia mengambil jalan pintas Pada saat pengeluaran itu sudah tidak ada lagi uang yang bisa diambil dari tabungannya Dia melakukan pembunuhan secara kekerasan Pencurian dan juga penipuan Penipuan semakin marak di zaman saat ini setelah pandemi Kejahatan bahkan kriminalitas Dua kali lipat sebelum pandemi Dan itu tentu saja sangat memprihatinkan diri kita Kita sekarang lihat banyak mereka yang punya kemampuan Melakukan penipuan lewat WhatsApp Banyak yang menerima file-file jenis APK Betul? Termasuk saya sendiri Hati-hati White collar crime Atau kejahatan kerah putih Semakin hari semakin banyak Karena mereka mengambil jalan pintas Hidup gelap menuju gelap Sesudah tidak bekerja Mereka hidup dari orang sederhana Tidak ada pemasukan Hidupnya sederhana Mengambil jalan pintas menjadi gelap lagi Nah ini semakin banyak Jenis-jenis file APK Kalau kita klik maka Semua data keuangan kita akan diambil Termasuk embanking Jadi waspada Lalu ada juga tipe orang Yang dari terang menuju gelap Pemilik-pemilik perusahaan Mereka yang Mapan hidupnya Yang punya pendidikan Pada saat usahanya tiba-tiba tutup Pada saat Modal tidak bisa kembali Mereka menjadi gelap Mereka menjadi Hilang kendali Banyak yang Mabuk Dan tidak mau lagi tanggung jawab Dengan situasi Itu banyak terjadi Banyak yang Melarikan diri dari kenyataan Padahal Mabuk-mabukan Bukan membawa Mereka lari dari kenyataan Justru Masalah akan semakin banyak Disebutkan apabila Orang yang sering Melakukan perbuatan-perbuatan Seperti itu Maka pastinya Mabuk-mabukan Tadi kita sudah mendengar Surah Meraya Majapah Madatana Maka pastinya Akan masuk ke alam Penderitaan Ya sudah ada sutanya Ini di dalam kitab Mahadama Padana Sutta Majimanikaya Syair ke-46 Orang yang melakukan Segala sesuatu Yang menyenangkan Tapi matang Di masa depan Sebagai hal Yang menyakitkan Orang tersebut Memiliki kesenangan Keliru Tapi justru Perbuatan tersebut Melakukan pelanggaran sila Bapak Ibu sekalian Sekarang Kita harus lebih Waspada Karena Pak Karena Yang namanya Ketidakkekalan Atau kematian Di zaman pandemi ini Bisa setiap saat Banyak orang mengatakan Pada saat diajak Berbuat kebaikan Hari ini saya senang Dibawa ada Kegiatan Donor darah Pada saat Orang diajak Melakukan kebajikan Mereka bilang Ah nanti Saya tidak ada waktu Mereka berpikir Masih ada hari esok Padahal Ketidakkekalan Atau kematian Bisa datang Setiap saat Kalau di dalam Anggutara Nikaya Disebutkan Hidup manusia itu Seperti lilin Kita tahu Lilin itu ada Tiga hal Ada sumbu Ada lilin Dan ada Apinya Kita sekarang Dalam situasi Yang disebut Upacedaka Ada faktor-faktor Dari luar Yaitu Pandemi Orang yang kita kenal Belum lama Orang itu Kita dengar Sakit waktu Tahun 2021 Tiba-tiba Saya dengar lagi Orangnya sudah Pindah alam Jadi upacedaka Lilin masih panjang Sumbu masih ada Api bisa tidak Menyalah Jadi kita harus Lebih Punya kesempatan Untuk melakukan Banyak kebajikan Mengapa? Supaya kita bisa Terlahir lagi Di alam bahagia Orang yang suka Mabuk-mabukan Kalau dia meninggal Dalam keadaan Mabuk Pasti akan Pindah ke alam Apa ya? Salah satu Bisa alam Peta Alam Tiracana Alam Asurah Dan alam Niraya Ya Jadi kita harus Waspada Kenapa? Karena Pikiran Menjelang Kita tutup Kita tutup Usia Yang akan Menentukan Ke alam Mana kita Akan Terlahir Kembali Suta Nipala 21 Ya Seandainya dia Meninggal Saat itu Juga akan Muncul Di alam Baik Karena Pikiran Benar Tapi pada Saat Pikiran Mabuk-mabukan Pikiran Kesal Pikiran Melekat Pindah ke alam Peta Pikiran Kebencian Pindah ke alam Niraya Atau Alam Neraka Kalau Pikiran Pelanggaran Sila Dan banyak Lagi Pindah ke alam Tiracana Kita tidak Mau itu Terjadi Nah ini Yang Kalau di dalam Abidama Kita melihat Sini Kelihatan Gambar Merah-merah Pada saat Orang Akan Meninggal Kesadaran Menjelang Meninggal Disebut juga Dengan Cuti Cita Lalu Dengan Karma Yang dimilikinya Dia Akan menjadi Pati Sandi Yaitu Penerus Kelahiran Pati Sandi Adalah Penerus Dari Kelahiran Kalau Disini Dia Banyak Berbuat Kebajikan Maka Dia akan Punah Bawa Punah Kesadaran Terakhir Berulang Menjadi Di alam Bahagia Karena Kita bisa Terlahir Kembali Karena Masih Ada Awija Masih Ada Kegelapan Batin Atau Masih Ada Keinginan Keinginan Yang Belum Bisa Kita Selesaikan Tumimbalah Hilfah Tijas Samupada Nah Ada Juga Orang Yang Terang Menuju Gelap Seperti Cula Penjagal Babi Di jaman Sang Buddha Kita Kenal Namanya Cula Dia hidup Dari keluarga Yang cukup Tapi Dia memiliki Mata Pencaharian Sebagai Seorang Penjagal Babi Teman-temannya Sahabatnya Sudah Mengingatkan Untuk Meninggalkan Pekerjaan Sebagai Seorang Penjagal Babi Tapi Dia tidak Mau mendengar Akhirnya Apa yang Terjadi Pada saat Dia sakit Pikiran Menjelang Dia tutup Usia Yang tergambar Adalah Babi-babi Yang Yang dipotong Menjerit-jerit Suaranya Sangat Keras Seperti Seekor Babi Nah Akhirnya Dia pindah Ke alam Penderitaan Ke alam Niraya Jadi ini Ada juga Kembali ke alam Tiracana Tapi dia terlahir Di alam Niraya Sesuai dengan Kamannya Kita harus Waspada Dengan Pekerjaan Kalau Saya yakin Dan percaya Umat-umat Di CPS ini Semua punya Sama Ajiwa Pekerjaan Yang sesuai Di ajaran Dharma Tidak Memperdagangkan Makhluk hidup Tidak Memperdagangkan Racun Senjata Makanan Dan minuman Yang menyebabkan Hilangnya Kesadaran Kalaupun Ada yang Melakukannya Segera Tinggalkan Dan Gantilah Pekerjaan Yang sesuai Ajaran Dharma Belum lama ini Ada sebuah foto Yang sangat viral Di media sosial Ada Seekor Babi Lari Di depan Tempat wisata Ini adalah Kuil Dari Sauling Pada saat itu Banyak wisatawan Bingung Melihat Babi ini Bisa bernama Sekara Disini ada Rupang Buda Dan Rupang Awilokiteswara Dia bisa Bersujud Matanya Terpenjam Dan berkali-kali Dan di foto Dia tidak Lari Kalau Kita lihat Dari gerak-geriknya Dia pernah terlahir Di alam bahagia Betul Dan Di kehidupan Saat ini Dia terlahir Menjadi Seekor Babi Demikian juga Ada seekor Kucing Pada saat Ada Pemiliknya Datang Bikuni Untuk membersihkan Rumah itu Kucing ini Mengiong-iong Dan pada saat Digendong Oleh pemiliknya Dan diperciki Juga air suci Dia bisa Menganggu Dan menatap Wajah dari Bikuni ini Untuk Seolah-olah Mengatakan Terima kasih Jadi Makhluk Yang namanya Tiracana Atau hewan Tidak punya Kesempatan Melakukan Kebajikan Mereka Tidak tahu Mana yang benar Mana yang salah Mereka Tidak memiliki Moral Itulah Mereka juga Tidak bisa Mengenal Dhamma Jadi Saat ini Kita sebagai Manusia Yang punya Segalanya Bisa Mendengarkan Dhamma Menggunakan Kesempatan Untuk selalu Berbuat Kebajikan Sebuah Video Yang juga Ada Seekor Gajah Di Thailand Yang Bisa Memberikan Mendana Makan Kepada Anggota Sangga Seolah-olah Dia pernah Terlahir Di alam Bahagia Sebentar ya Saya mau Menyalahkan Terlahir selamat menikmati selamat menikmati jadi manusia itu memiliki pikiran dan usaha adalah batin yang baik, jadi yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya adalah mano usanti etesanti yaitu makhluk yang punya pikiran dan selalu batinnya kukuh kita tahu bagaimana apa yang benar, apa yang salah melakukan sesuatu yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat atau kita sering sebut juga dengan atanatang manati janatiti, yaitu kita banyak melakukan perbuatan baik untuk memupuk parami supaya kita bisa terlahir lagi di alam bahagia karena kita semua paham sungguh sulit terlahir di alam manusia, di dalam dhamma pada 182 disebutkan seperti Sang Bagawa memberikan perumpamaan seperti jumlah debu yang menempel di kuku dan dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di alam semesta setelah meninggal dunia orang bisa terlahir lagi di alam manusia seperti jumlah debu yang menempel di kuku kesempatannya sangat sedikit tapi yang terlahir lagi di alam penderitaan itu seperti jumlah debu yang ada di alam semesta dhamma pada 182 karena itu kita harus ku salah ku salah nang manati yaitu banyak melakukan perbuatan perbuatan baik tidak mengambil barang yang tidak diberikan orang yang suka mengambil barang yang tidak diberikan terlahir lagi hidupnya kekurangan kalau terlahir di alam manusia hartanya bisa hilang tiba-tiba lalu juga terlahir hidupnya menderita kemudian kita juga diajarkan untuk berbakti kepada orang tua orang yang suka berbakti pada orang tua akan dapat berkah ayu wano sukang balang yang pria lebih tampan wanita lebih cantik lebih sehat dan lebih bahagia siga luwada suta dan pada saat mereka tidak ada kita pati dana ya nanti kita akan bahas karena ini masih dalam suasana pati dana nah ini ada kisah dari tadi ada tipe dua yang pertama gelap menuju gelap dua terang menuju gelap dan ini gelap menuju terang saya mendengar kisah ini langsung dari si istri yang sudah sangat taat menjadi seorang buddhist yang baik dia menikah dengan sang suami dari susah dari nol dari Kalimantan tepatnya dari Singkawang mereka pindah ke Jakarta ngontrak dengan usaha konfeksi karena sang suami ini orangnya banyak belajar dia mencontek brand-brand original membuat kaos-kaos tapi merek itu dibilang harusnya KW dibilang ini produk original dan mereka mendapatkan untung besar disana ya punya toko di ITC dan disana sang suami juga punya sifat yang kurang baik sangat kikir ya sang istri pada saat akan memberi kepada harga lebih murah ataupun karena dia tahu itu barang KW dia akan dimarah oleh sang suami dan suatu hari sang suami ini kena musibah ya kena musibah ada seorang intel yang datang ke tempat usahanya dan sang istri yang menolong nah kita lihat sekarang apa yang ada di batin dari sang suami ini kita sebagai terawadin atau orang umat terawada harus tahu abidama karena dengan abidama kita bisa belajar cita pikiran cetasika bentuk-bentuk pikiran apa yang ada di batin orang itu kita lihat tadi yang menentukan sang suami kenapa mau meniru atau menipu orang dengan brand yang dibuatnya tapi dibuat pakai merk yang orang lain ya merk merk tertentu saya tidak boleh menyebutkan merk-merk terkenal ya nah dia punya kebodohan atau kita sering sebut juga dengan moha dan akhirika tidak tahu malu anotapa tidak takut akibatnya dan ini batinnya sebenarnya ada kegelisahan ada kukudaca kegelisahan batin kemudian karena dia tanha ya ada sifat loba ingin cepat kaya sehingga punya pandangan keliru harta adalah segala-galanya dan sifatnya menjadi sombong nah apa yang terjadi dia akan benci pada sang istri pada saat istrinya mau memberi harga lebih murah ya kemudian juga cemburu dan ini yang disebut macari ya dia juga kikir dan kukuca kegelisahan batinnya menyebabkan dia melakukan pelanggaran pelanggaran silah terus-menerus ya bahkan suka KDRT dengan sang istri pelanggaran silah dan berbohong terus-menerus kepada orang yang mau beli dia bilang ini original ya dari Bangkok dari mana padahal itu buatan konveksi sendiri nah singkat cerita sang istri suka memberi ya tanpa sepengetahuan sang suami dengan harga yang lebih murah kalau suaminya tidak ada dikasih harga lebih murah dan juga berbagi memberikan makanan kepada orang-orang yang susah termasuk memberi pakaian kepada karyawannya dia juga menjalankan silah dengan baik singkat cerita tadi intel yang datang karena sudah ada yang melapor dia menjual produk palsu ya lalu suami akan dipenjara dan sang istri bernego terus-menerus dengan intel itu akhirnya mereka membayar uang cukup besar dengan permintaan maaf di koran akhirnya tidak jadi nah hal itu menyebabkan sang suami sakit karena hartanya 70% hilang untuk membayar kerugian dengan memakai brand tertentu itu dari situ sang suami pun tersadarkan jadi dia selama ini melakukan pelanggaran sila musa wadah yang keempat berbohong produk KW dibilang produk asli akhirnya dia pun diajak sang istri mulain pergi ke wihara menjalankan sila dengan baik dan dia pun berubah dia dari gelap menuju terang habis gelap terbitlah terang dia walaupun habis sakit kena dia datang mendengarkan Dharma tidak semua dia bisa mendengarkan tidak seperti sang istri tapi sang istri ini baik selalu direkam diberikan kepada sang suami dan suaminya pun menjalankan sila dengan baik tadi kita semua membaca sila Pancasila betul setiap kewihara itu bukan sekedar dibaca tapi kita harus ehipasiko praktek langsung karena orang yang menjalankan sila dengan baik kemoralannya baik dan jalankan sungguh-sungguh akan terlahir di alam bahagia sadu 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 jadi setidak-tidaknya menjalankan lima sila kita akan terlahir lagi di alam bahagia nah sekarang ini sejak tahun 2022 banyak orang mengatakan merupakan tahun kebangkitan daripada spiritual banyak orang yang tadinya mencari kebahagiaan duniawi mulai pindah kebahagiaan spiritual datang ke wihara seperti hari ini penuh sesak di beberapa wihara yang saya pergi offline juga rame sekarang rame banyak orang mencari kebahagiaan spiritual nah kita tahu jumlah buddhist juga semakin meningkat selama pandemi banyak yang non-buddhist menjadi buddhist masuk melalui pintu meditasi karena mereka belajar mencari kedamaian kebahagiaan yang selama ini tidak didapatkan selama pandemi orang mulai mencari kedamaian dan kebahagiaan dan itu bisa dapat melalui meditasi jadi meditasi merupakan pintu masuknya dharma dan banyak yang non-buddhist menjadi buddhist kita sekarang melihat kemarin ini saya karma baik bisa sharing di dhamma caka saya katakan meditasi merupakan pintu masuk dharma dan sekarang di dhamma caka rutin setiap minggu bahkan ada ODM juga sekarang oleh Bante Ratanadiru jadi ini merupakan karma baik kita bisa selalu mendengarkan dharma mengapa orang bisa mendapatkan ketenangan batin karena pada saat keinginan keinginan tidak tercapai kita melalui meditasi bisa mengikis loba dosa dan moha cita dan cetasika bertumpu pada satu objek sehingga terjadinya pemurnian batin nah ini tipe orang keempat ya tadi ada empat tipe yang terang menuju terang banyak orang mengenal sosok pemuda buddhist yang sangat sering tampil di tv ada yang kenal siapa beliau beliau adalah yasa singgi putra dari marga singgi dia sering diwawancara oleh televisi dia juga orang yang dari terang menuju terang mengapa saya katakan orang yang dari terang karena dia punya pendidikan yang baik dari keluarga yang juga orang baik dan berwajah sangat tampan jadi dia dari usia sangat muda dia punya jiwa wira usaha yang sangat tinggi beberapa kali usaha beberapa kali bangkrut tapi dia tetap berada di jalan dama dia tetap berada di jalan kebenaran terang menuju terang sehingga hari ini kita melihat dia menjadi inspirasi dari beberapa pemuda buddhist kita lihat ini wawancara dengan tv net inspirasi menjadi pemuda yang dalam usia muda sudah sukses luar biasa selamat dari pertama kali saya mulai bisnis sampai di naskara saya rancong dalam satu buku ini memang sudah mulai tanggungan bisnis dari usia terapa? saya mulai bisnis itu dari SMA dari SMA 1 sudah mulai bisnis ngapain aja ngapain aja jadi mulai awal-awal itu saya jualan baju ngambilin baju dari tanah bang terus saya jualin secara online saya putuin terus sampai akhirnya punya pria sendiri sampai di naskara tanggungan jenis jadi ambil baju karena apa? berarti kalau boleh ngomong berarti kamu gak ada modal iya jadi saya bilang modal saya itu hanya keberanian aja modal keberanian negosiasi pinju barang dengan grant jadi jualin secara jadi kalau menaruh semasa menjadi deposit gitu jadi saya modal kepercayaan saya pinju barangnya terus jadi saya punya modal barang dan saya jualin secara online oke terus berjalan ya terimperasi untuk bikin trade sendiri ini yang katanya main site public ini yang satu dari pada produk yang selesai kemudian juga ada ada jagat juga seperti ini ya yang yang terpatnya semua produksi sendiri aku dalam produksi baju dan sepatunya kamu punya pabrik sendiri untuk produksi main site public itu kita berdasarkan dengan pabriknya dibantu nang-nang-nang jadi full saya itu dan kaya ini dikata hanya ngurusin brandnya aja kita bisa adanya tapi untuk produksinya saya renfar ke kita lihat dia dari nol tadi sudah didengar langsung ya kalau saya cerita mungkin orang tidak percaya dari nol dia bisa mencapai kesuksesan apakah mulus perjalanannya tidak tadi kita lihat ya bahkan ada tulisan tulisan dia sempat depresi karena hutang sampai satu setengah miliar dia bahkan sempat punya segala sesuatu hilang tapi dia terus bangkit dan akhirnya bisa kembali menjadi sukses ini adalah inspirasi kita jadi dharma langsung dipraktekan bukan hanya kita tahu pengetahuan dhamma habis gelap terbitlah terang dan yang sudah terang tetap berada terang kita saya yakin dan percaya orang yang datang mendengarkan dhamma entah di cetia maupun yang melalui youtube adalah orang yang terang karena sudah mengenal dhamma tidak semua orang punya karma baik bisa mendengarkan dhamma jadi kalau yang sedang terpuruk mari kita semua bangkit cari jalan keluar pasti ada jalan keluarnya nah apa yang dilakukan oleh yasa pada saat dia terlirit oleh hutang saya mendengarkan sendiri langsung waktu itu ya dari orangnya dia meditasi wipasana dia sangat sering meditasi wipasana dia katakan dia sulit tidur mikirin hutang tapi dengan meditasi dia melepas meditasi wipasana gabungan meditasi anapanas hati nafas masuk dan nafas keluar dan juga samanta pandangan terang dia bisa mengikisnya sehingga mendapatkan pikiran yang lebih tenang dan bahagia ya begitu pentingnya meditasi saya yakin dan percaya semua di cetia sudah mengajarkan umat untuk bermeditasi mari kita lebih memperbanyak meditasi sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin ada saya yakin kita semua ada masalah tapi dengan meditasi masalah itu akan dikikis pelan-pelan dan pasti tanpa meditasi juga tidak bisa menembus kebahagiaan tertinggi tidak bisa menembus nibbana jadi harus dengan samadhi begitu pentingnya samadhi bahkan sang bagawa pun mengajarkan kepada 500 orang biku muda yang baru saja diupah yang baru belum lama di diwisudi di sawati untuk bermeditasi 499 orang biku ini mendengarkan pesan dari sang Buddha mereka bermeditasi ke hutan selama beberapa minggu dan ada seorang yang tidak mau mendengar pesan dari sang Buddha dia bernama tisatera dia malas dia memilih tidur pada saat meditasi dan pada saat teman-temannya berkonsultasi dengan sang Buddha tentang pencapaiannya ada yang mencapai tingkat kesucian pertama sota apanya ada yang mencapai tingkat kesucian kedua sakadagami ada yang mencapai tingkat kesucian ketiga anagami nah tisatera tidak mengerti apa yang dibicarakan karena ada rasa penasaran dia ingin tahu caranya bagaimana bisa mendapatkan tingkat kesucian seperti ini dia malam-malam pergi ke hutan tanpa informasi kepada temannya dan tidak sengaja kakinya menginjak akar pohon yang besar dan tulang kakinya putus pada saat itu dia menjerit sangat keras dan teman-temannya mencari suara itu akhirnya dilihat ada tisatera mengerang kesakitan dan teman-teman menggendok tisatera kepada sang Buddha lalu sang Buddha katakan meskipun masih muda tapi malas tidak mau meditasi tidak akan menemukan jalan menuju kebijaksanaan tidak bisa hanya menjalankan sila kita tahu bahwa ada 227 winaya yang harus dijalankan oleh seorang biku tanpa adanya meditasi tidak akan menemukan kebijaksanaan tidak akan mendapatkan panya nah saat ini yang paling sesuai dengan situasi saat ini adalah meditasi wipasana atau kita sering sebut juga dengan wipasana bawana mengapa? karena objeknya adalah nama dan rupa tubuh batinnya manusia itu sendiri kita melihat gambar yang ada di sebelah kiri kelihatan ini saya ya saya harus berdiri mungkin ya karena pada saat orang tidak bermeditasi loba dosa dan mohanya sangat tinggi kita lihat ya seperti ini dan kesadarannya rendah maka dia mudah marah mudah emosi tadi mengambil jalan pintas gelap ya tapi begitu dia mulai melakukan meditasi ya masuk meditasi dan meditasinya sudah baik cita dan cetasika bertumpu pada satu objek terjadi pemurnian batin kita lihat kesadarannya mulai naik dia tahu mana yang salah mana yang benar nah kalau ini terus dilanjutkan maka dia pun bisa menembus sota tingkat kesucian pertama ini tidak terlahir lagi di empat alam penderitaan yang tadi kita semua takuti betul nah kenapa karena dia berhasil disini lihat lobadosa moha sudah mulai terkikis dia bisa mengikis sakaya ditik keakuan dirinya mulai dikikis wici kita keragu-raguannya juga bisa dikikis dan silabata para massa atau kita sering sebut juga dengan ritual-ritual sudah dihindari sehingga dia bisa menembus tingkat kesucian pertama sotapannya sebagai putujana kita semua disebut putujana umat awam cukup mencapai tingkat kesucian sotapannya kita tidak terlahir lagi di alam apa ya di alam penderitaan nah ini ada di dalam Anggut Taranikaya 8 syair ke-36 orang yang suka dana dananya terbatas silanya juga terbatas bawanannya tidak ada dia terlahir kalau di alam bahagia manusia yang hidupnya tidak menyenangkan atau kita sering sebut juga dengan tadi gelap jadi mungkin dia terlahir dari keluarga yang berkekurangan atau wajahnya kurang dan lainnya pendidikannya kurang jadi manusia yang gelap kelahiran akibat tiga jasa perbuatan baik tapi bagi yang dananya tinggi ingat dana bukan melulu tentang uang hari ini ada donor darah itu adalah dana abaya kita bagi yang sehat silakan donor darah saya juga nanti juga akan coba bisa donor mudah-mudahan bisa saya tidak tahu hari ini akan donor tapi saya akan coba donor darah itu perbuatan yang sangat mulia menolong orang lain yang membutuhkan dan orang yang suka donor darah peredaran darahnya akan lancar dan orang yang suka donor darah akan punya wulas asih yang lebih baik dan dia akan punya meta yang lebih tinggi daripada orang lain dananya tinggi juga mendengarkan sharing dama mungkin hari ini ada yang menarik perlu diberi ketahukan kepada teman atau kepada orang yang kita kenal dana dharma adalah dana yang tertinggi sabadanang dama danang jinati kemudian sila tinggi kita jalankan bukan hanya lima sila satu upo sata delapan sila itu sila yang tinggi kemudian bawana tidak ada tetap terlahir manusia tadi yang terang tadi kita lihat ada yang jenis terang dia terlahir jenisnya terang kalau dana tinggi sila tinggi nah kalau yang dananya sangat tinggi dia jalankan semua dana ajaran dari dama kemudian juga sila sangat-sangat tinggi bawana juga ada bisa menembus sampai tingkat kesucian tertentu pastinya akan terlahir di alam dewa begitu pentingnya dana sila dan samadhi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat dengan kita sering melakukan dana sila dan samadhi maka kita pasti akan terlahir lagi di alam bahagia jadi kita semua hari ini yang datang mendengarkan dama adalah tipe orang yang bisa dilatih atau kita sering sebut juga dengan neya kalau kita lihat gambar ini gambar dari bunga teratai di dalam angutar nikaya disebutkan perumpamaan tingkat jenis manusia ada yang tingkat yang pertama ini gambar yang garis biru ini tingkat pertama atau kita sering sebut juga dengan ugah hati nanyu yaitu sariputra pada saat sang buddha membabarkan dama karena dia orang yang jenis sedikit saja dia sudah paham arti dari bunga adalah ketidak kekalan dan dia menjadi panglima dama atau dama senapati jenis sedikit saja pembabaran dama sudah mengerti dama itu dengan baik kemudian ada tipe yang kedua yaitu yang kuning kita ingat sang buddha dengan lima orang pertapas suci sama-sama berlatih bermeditasi dan sang bagawa membabarkan empat kesunyataan mulia duka sebab duka lenyapnya duka jalan menuju lenyapnya duka dan mereka juga memahami tentang empat kesunyataan mulia orang yang batinnya unggul atau kita sering sebut juga dengan wipacitanu ya contohnya lima pertapas suci nah kita semua para upasaka upasika para sahabat dama adalah hutujana neya orang yang dapat dilatih yang mau mendengarkan dama tadi diinformasikan kita harus meninggalkan gelap menuju terang dengan dana sila samadhi adalah tipe orang yang dapat dilatih dia sudah bunganya sudah di atas ya sudah mau mekar bunga teratai sudah di atas seperti ini tapi ada juga tipe orang pada parama yang masih di bawah yang tidak bisa berkembang bunganya kita tidak mau kita semua adalah tipe orang neya ini orang yang susulit dilatih biasa orang seperti ini akan pindah ke alam penderitaan ya kita semua saya yakin dan percaya adalah tipe yang sudah di atas seperti ini mendengarkan dama kita tersadarkan kita praktek ehipasiko dama kita semua akan terlahir kembali di alam bahagia sadu 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 nah caranya gimana para upasaka upasika kita harus banyak parami betul untuk terlahir lagi di alam bahagia di dalam didikanda suta disebutkan cara menyimpan harta adalah gemar berdana nah dengan dana mengikis loba keserakahan kita terlahir membawa karma buruk dari kehidupan yang lampau dengan dana kita mengikis loba keserakahan dan juga dengan dana mengkondisikan orang terlahir lagi di alam bahagia kemudian kita juga menjalankan sila dengan baik sila adalah meningkatkan moralitas yang baik dan dengan sila juga menahan hawa nafsu menjadi kita jalankan semua sila tidak lagi mau melanggar-langgar sila dan akhirnya kita juga meditasi dengan baik bahwa anak sehingga moha kegelapan batin kita bisa terkikis sehingga ini awija kebodohan batin bisa kita kikis semua menjadi wijah dengan demikian kita mendapat parami bunga terlahir lagi tadi di atas terlahir lagi di alam bahagia saat ini kita masih dalam suasana cengbing betul sampai tanggal 15 April mungkin diantara kita tidak sempat ada yang disini bukan tempatnya mungkin ada di daerah tidak apa-apa kita bisa kemana saja berdoa tadi disebutkan salah satu sigaloa dasuta kita harus melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua atau orang-orang leluhur kita ya dengan pati dana cingbing artinya cing artinya adalah bersih ming adalah hari jadi hari yang bersih membersihkan biasa orang pergi kemarin 5 April ke pemakaman dan banyak juga yang mungkin sudah dibakar atau sudah ada di rumah abu kita pergi ke sana menyiapkan makanan kesukaan dari almarhum atau almarhumah dan kita pati dana pentingnya etawata bahkan pada saat Raja Bimim Sarah melakukan dana makan kepada Sang Buddha dia lupa etawata malamnya dimimpi dan mimpinya sangat menyeramkan besoknya dia berkonsultasi di Wihara Weluwana dengan Sang Buddha Sang Buddha katakan itu adalah leluhur kamu yang sudah 92 kalpa tidak terlahir lagi jadi kamu harus pati dana kamu harus etawata setiap melakukan perbuatan baik seperti hari ini kita mendengarkan kita harus pati dana dan mereka yang terlahir di alam penderitaan yang punya jodoh karma dengan kita akan mendapatkan berkahnya nah kalau kita sering baca awam manggalah mungkin orang yang tidak kenal dan orang-orang itu juga akan menyambut pada saat kita tidak ada nanti begitu sulitnya terlahir alam peta di alam manusia bahkan di dalam balaguna majimanikaya disebutkan melempar sepotong kayu di tengah samudera harus pertis di tengah samudera dan harus kena di atas kepala kura-kura buta bayangkan lempar pertis di tengah saja kita sulit apalagi harus kena di atas kepala dari kura-kura yang buta jadi terlahir di alam peta harus sering di pelimpahan jasa atau etawata pertanyaannya apakah semua alam peta bisa menerima pemberian makanan pada saat kita memberikannya kalau di wihara tertentu bahkan pada saat hari-hari begini saya pernah satu kali cerama banyak sekali mereka melakukan puja-puja dengan makanan kesukaan buah-buahan dan lainnya apakah bisa diterima oleh seluruh alam peta jawabannya tidak bisa ini ada sutanya milinda pana yang bisa menerima persembahan yang kita berikan adalah peta jenis paradatu pagi wika yaitu peta tingkat pertama peta-peta lainnya seperti peta wantasika peta kupipasika dan lainnya tidak bisa jadi harus tingkat pertama nah waktu itu juga ada pertanyaan apakah kalau mereka terlahir di alam niraya atau terlahir di alam bahagia atau alam tiracana bisa menerima perlimpahan jasa jawabannya juga tidak bisa itu sudah ada di dalam milinda panda ya disini saya bacakan kembali naga senatera mengatakan peta yang dapat menerima penyaluran jasa para datu pagi wika peta yang hidup bergantung pada makanan dan pemberian orang lain dengan cara penyaluran jasa atau tergolong peta yang hidup berdasarkan dana dari orang lain lalu penyaluran jasa tidak dapat diterima oleh mereka yang telah dilahirkan kembali di alam surga alam neraka atau binatang demikian pula tidak diterima oleh peta yang terlahir kembali sebagai hantu wantasika peta pupa pisasika ya jadi kita harus sering melakukan pelimpahan jasa jangan lupa ya termasuk pada saat kita function harus etawata saya sendiri sudah membuktikan pada saat mama saya kena covid omikron saya etawata dia sembuh dan orang yang sakit kita harus function function belut terutama ya masalah besar dikecilkan masalah kecil ditiadakan ya pada saat ini juga masih bisa kita function nah tadi sudah disebutkan supaya kita tidak terlahir lagi di alam penderitaan kita harus mencapai setidak-tidaknya tingkat kesucian pertama atau sota apanya yaitu dengan praktek dana sila dan samadhi ya di dalam pabato panas gata disebutkan siapapun yang melaksanakan dama dengan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran saat hidup di dunia dia dipuja oleh para bijaksana pada saat kematian tiba dia akan bahagia di alam surga sudah ada contohnya upasaka damika upasaka damika ini merupakan pemimpin dari 500 orang pemuda yang belum lama juga diwisudi oleh sang buddha dia sudah usia lanjut dia setiap hari melakukan dana makan dana jubah dan silanya sangat baik pada saat dia sakit putera putrinya mengundang anggota sangga mengundang para bikku para bikku membacakan mahasatipatana sutta lalu tiba-tiba upasaka damika punya nimita nimita adalah gambaran gambaran menjelang tutup usia seperti ini dia seperti lihat ada enam kereta kencana datang dari enam surga berbeda ada dari surga tawa timsa ada dari surga tusita ada dari surga yama dan surga surga lainnya pada saat melihat kereta kencana dari surga tusita dia katakan stop dengan suara yang sangat keras padahal dia sakit para bikku pikir stop membaca mahasatipatana sutta pada saat bikku ini pergi dia pun pindah alam naik kereta kencana dari surga tusita dan terlahir lagi di surga tusita ini ada di dalam dama pada siapapun yang melakukan perbuatan baik akan melihat kegembiraan pada saat dia tutup usia jadi kita semua berusaha untuk selalu memupuk parami dan melakukan perbuatan baik supaya bisa terlahir di alam bahagia kalau yang tadi sampai tinggi semua sila dana sila sama di tinggi bisa terlahir di alam surga ya surga surga seperti ini nah kesimpulan habis gelap terbitlah terang saat ini banyak orang mengalami dampak dari pandemi covid dan resesi yang terjadi banyak orang yang terpuruk kita harus bangkit kalau yang ada yang terkena ya saya yakin semua punya dampak ada dampak walaupun ada yang besar ada yang kecil nah selalu berpikir positif karena kita bisa menjadi gelap atau terang semua tergantung dari pikiran kata sang muda pikiran adalah pelopor pembentuk segala sesuatu kita harus pikiran positif dan banyak melakukan kusalakama dengan kusalacita ya kemudian dana sila samadhi dengan rutin dan bijaksana dengan selalu jalankan ehi pasikodama dan terus melakukan perbuatan baik karena bisa menjadi kebiasaan sehingga pada saat kita nanti sakit bisa menjadi nimita pada saat kita selalu melakukan perbuatan baik dan apamadena sampadeta berusahalah sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan tertinggi ya kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan tertinggi nah di sisa waktu ini masih ada waktu kita bisa tanya-jawab mungkin sampai disini sharing kita karena saya lihat sudah jam sebelas disini ya kita gunakan waktu untuk tanya-jawab sehubungan dengan topik atau di luar topik silahkan saya kembalikan kepada pemimpin kebaktian silahkan untuk tanya-jawab dipandu ada yang mau bertanya mungkin ada dari chat youtube ataupun ada dari umat yang ada di dharma salah chatia panasika silahkan dengan senang hati saya akan menjawab ada atau dari youtube ada yang mau dibacakan hari ini hari yang banyak orang keluar kota ya karena kemarin libur hari sabtu libur hari jumat libur jadi banyak yang kerja kantor sedang ke puncak atau kemana ke luar kota tapi tidak apa-apa saya sangat senang hari ini banyak orang yang mendengarkan damas nanti saya ada di bawah kalau nanti mungkin tidak mau disyut disini silahkan saya dengan senang hati akan menjawab tidak ada belum ada ya belum mungkin nanti kalau tidak ada saya ingin mengucapkan sabesata bawantusuki tata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 ini selamat 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 selamat